Hai 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 Oh pengeceh Oke ready ya Nabilah oke oke LED kamera Kak Nabilah Oke terima kasih untuk yang ini Kali ini Anggapan status penggelapan dalam jabatan dan atau penipuan Dengan dasar LPB Nomor 17 Garing 2 Romawi 2023 SPKT Garing Polsat Nonsa Garing Polsat Bayang Kodat Pulau Imperial tanggal 21 Februari tahun 2023 Pelapor RS 33 tahun Agama Katolik berpendidikan S1 Filsafat Dan General Manager Operasi Simpan Pinjam Kredit Union Jembatan Kasih Warga Negara Indonesia tinggal di Kaping Sebulung Di Sagulung Kota Batam TKP Gereja Katolik Santo Yosef Paroki ST Franciscus Asisi Yang beralamatkan di Jalan Pulmi Perkemahan Kelurahan Kabil Waktu kejadian Pada hari Jumat Pada hari Jumat tanggal 28 Oktober Sekira pukul 10.35 Pelaku yang bisa kita amankan MLNS 28 tahun perempuan beragama Katolik Karyawan swasta di Kaping Sebulung Waktu penangkapan tanggal 18 hari Sabtu Sekira pukul 23.00 TKP Di rumah yang beralamatkan Di Lingga tepatnya Dusun Ujung Beting Di desa Penaah Kecamatan Senayang Barang bukti yang bisa kita amankan Satu lembar surat keputusan penempatan staff Dengan nomor 64 Garing P Strip Skep Garing CUJK Garing 9 Romawi Garing 2019 Yang dikeluarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Kredit Union Jumat tangkasi 20 lembar Laporan hasil pemeriksaan Kantor Pusat Pelayanan Batam Center Koperasi Simpan Pinjam Kredit Union Jumat tangkasi Terkait dengan penemuan penarikan Simpan Pinjam secara fitif 2 lembar Srip Pengajuan Pinjaman Kredit Fiktif Yang dikeluarkan Koperasi Simpan Pinjam Kredit Union Jumat tangkasi 8 lembar Srip Penarikan Simpanan Fiktif Yang dikeluarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Kredit Junior Jumat tangkasi Kurban dan Kerugian Kurban saat ini Ada pihak di Koperasi Simpan Pinjam Kredit Union Jumat tangkasi Dengan total kerugian 471 100 ribu tulangi 471 100 ribu tulangi Pronologi kejadiannya Pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 Sekiranya pukul 10.35 Pelapor mendapatkan telepon dari saksi Yaitu Bendahara Paroki Francis Griff Asisi yang bernama N Bahwa telah terjadi penarikan uang Dari rekening paroki Sementara dari pihak paroki Tidak pernah melakukan transaksi penarikan uang Kepada Koperasi Simpan Pinjam Kredit Junior Jumat tangkasi Setelah itu Pelapor pun langsung melakukan pengecekan Terhadap keuangan yang ada pada Koperasi Simpan Pinjam Lalu pelapor menemukan ada beberapa Srip atau bukti transaksi Dari Koperasi Simpan Pinjam Yang tidak sesuai dengan aturan maupun ketentuan Sehingga Dia mengkonfirmasi kepada Bendahara Paroki Francis Griff Asisi Terkait adanya nama salah satu dari anggota paroki Yang melakukan transaksi Namun dari paroki Francis Griff Asisi mengatakan bahwa Anggota yang bernama Srip tersebut Sama sekali Tidak pernah melakukan transaksi Apapun Seperti yang tertera pada srip transaksi Yang ada pada srip Koperasi Simpan Pinjam Kredit Junior Jumat tangkasi Selanjutnya pelapor mengumpulkan srip tersebut Yang diduga Digunakan oleh terlapor Untuk melakukan transaksi fiktif Dalam melakukan pekerjaannya Di Koperasi Simpan Pinjam tersebut Kronologi penangkapannya Pada saat diterimanya laporan pengaduan tersebut Kandidat Skrim bersersa Personel konsep mengusaha Kandidat Skrim Melakukan penyelidikan Terkait laporan tersebut Kemudian pada tanggal 17 Maret Tim mendapatkan informasi dari masyarakat Bahwasannya terbuka berada di luar kota Betang Kemudian dilakukan penyelidikan kembali Diketahui bahwa terbuka pelaku berada di Lingga Sehingga mendapatkan informasi tersebut Pada tanggal 18 10.30 Kandidat berserta anggota langsung melakukan penyelidikan Dan berangkat ke Lingga Dan setibanya di Lingga Benar pelaku berada di Indonesia dan berhasil di amankan untuk dibawa kembali ke konsep mengusaha Modus operandi yang digunakan Awalnya pada tanggal 31 Maret 2021 dan 29 November 2021 Pelaku ini CML ini melakukan pidana Dengan cara membuat dan mengarang pengajuan pinjaman Fiktif dengan menggunakan nama dari anggota kooperasi tersebut Yang bernama Bernadus dan Antonius Dengan nominal pinjaman 65 juta dan 52 juta Setelah itu ada selisih sebulan dua bulan itu ada penarikan lagi yang sifatnya Fiktif Dengan nominal 76 juta, 55 juta, 22 juta, 70 juta, 25 juta, 45 juta, 35 juta, dan 25 juta rupiah Rentan dengan rentan waktu 1 bulan, sisi sebulan 52 bulan Karena setiap penarikan maupun pengajuan pinjaman harus adanya tanda tangan daripada si pemilik rekening Anggota kooperasi tersebut Diketahunya hal yang dilakukan oleh pelaku Awalnya pada tanggal 28 Oktober Saat itu benda harga rekening kooperasi simpan pinjam Dan ditutupannya adanya beberapa transaksi dan komplain terhadap kooperasi Sehingga dilakukan audit terlebih dahulu Dan didapatinya berbagai macam kejanggalan Dan sehingga melaporkannya kepada projek masalah Jadi dengan total kerugian 471 sekian Itu pengakuan daripada si pelaku Memang betul Info awalnya untuk pengobatan orang tuanya sendiri Yang tidak penyakit Dan teknis pelaksananya Pengakuan daripada si pelaku disini Menggunakan pihak ketiga Pihak ketiga yang ditutupannya Orang terdekatnya Yang disakutan lebih Tetapi pelaksananya Penyampaian dan pengakuan Orang terdekatnya Pengakuan daripada si pelaku disini Tidak sampai ke orang tuanya Hanya si pelaku sendiri Dengan biaya-biaya Untuk mengobati orang tua Artinya uang itu memang untuk pengobatan orang tuanya Pengakuannya demikian Namun dipercayakan lah Artinya pengobatannya Sebut kepada Tidaknya dan masih Kita dalami Ada melibatkan anggota pengurus yang lain Kalau pengakuannya juga Dia murni bekerja sendiri Dia melakukan penipuan Dengan berbagai macam Penarikan fitiknya itu Dia lakukan sendiri Di Apa namanya Kooperasi tersebut Kejigit ya Jabatan-jabatan dia apa Untuk jabatan yang bersangkutan Bendara 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 Memegang uang Pak Tadi kan ada dua nama Antonio sama Bernardus Itu dia masuk dalam Kooperasi Ya Urban-urban disini Semuanya Artinya dokumen orangnya Dokumen orang itu aja dipakai Jadi yang bersangkutan itu Mengatasnamakan Mungkin Hanya kebetulan dia munculnya itu Antonis dan Melayu Tadi kan itu Hanya untuk Tujuannya memang Cari contohnya sendiri dengan menarik Mengatasnamakan Orang lain dengan memasukkan Tandatangan Karena Persyaratan daripada Kalau sekolahnya apa Apa pendidikannya Sekolah dia Pendidikannya Pendidikannya Terakhir Filsafat itu S1 Filsafat S1 Filsafat kan tadi Orang Masih dalam Pengembangan Jadi pasal yang disangkakan Pasal 374 Pasal Pengembangan Pengelapan yang dilakukan oleh orang yang membuat barang itu Berhubung dengan pekerjanya Atau jabatannya Atau karena Ia mendapat Upah uang Di hukum penjarah selama-lamanya 5 tahun 378 KUHP Barang siapa Dengan maksud Tendak Menguntungkan diri sendiri Atau orang lain Dengan melawan Untuk Baik dengan Memangai Misalnya Abang Sudah ngatang Baik dengan Akan dan Supaya Maupun dengan Karangani Perkataan Memunjuk orang Supaya Memberikan Suatu barang Membuat Utang Atau menghabusan Piltang Dibutu karena Pendidikannya Dengan Hukuman penjara Selama-lamanya Sop Angkat pimpinan S1 Sabat Nih Mohon izin Komandan Satu Dua Tiga Sekali lagi 1, 2, 3 menghadap ke kiri 1, 2, 3 Sekali lagi 1, 2, 3 menghadap ke kanan 1, 2, 3 1, 2 Terima kasih Kita telah melaksanakan Konferensi Pesungkap Kasus Ketiga Yaitu Kasus Penipuan Penggelapan di Koperasi Simpan Pinjal Untuk tersangka Seorang perempuan Terima kasih Salam sehat, salam presisi